Melanjutkan film pertamanya dulu, Paxton yang tertidur di dalam kereta kemudian dibangunkan oleh polisi yang mencurigainya telah melakukan pembunuhan. Terlihat ada pecak darah di jendela kereta yang kemungkinan si Paxton telah membunuh pria tua itu atau mungkin anak kecil yang diculik di film pertamanya dulu. Setelah itu Paxton kemudian dibawa sang polisi ke rumah sakit untuk dirawat. Di sini Paxton lantas diintrogasi oleh beberapa orang dan dia lantas menceritakan semua kejadian yang menimpannya dan juga teman-temannya seperti di film Hostel pertama dulu. Di sini Paxton juga bercerita bahwa orang-orang yang melakukan pembunuhan itu memiliki sebuah tato anjing berada di tangan mereka. Salah satu polisi lantas bercerita bahwa di toilet stasiun telah ditemukan sebuah mayat seorang pria yang memiliki tato anjing di tangannya. Paxton kemudian merasa panik karena dicurigai bahwa dirinya lah yang telah membunuh lelaki tua itu. Tiba-tiba salah satu polisi menutup pintu dan seorang polisi lainnya menunjukkan sebuah tato bergambar anjing berada di tangannya. Beberapa saat kemudian Paxton lantas dipegangi oleh polisi dan dia kemudian dibunuh dengan sangat sadis lalu isi perutnya dikeluarkan. Ternyata tadi Paxton hanya bermimpi buruk karena dirinya merasa trauma atas kejadian yang dia alami dulu. Terlihat karena semua kejadian itu Paxton lantas bersembunyi dan hidup berdua dengan pacarnya di sebuah rumah yang sangat terpencil. Suatu hari saat pacar Paxton terbangun dari tidurnya karena mendengar sebuah suara gergaji mesin yang ternyata adalah tukang kebun yang sedang memotong pohon di halaman rumahnya. Wanita ini lantas mencari Paxton di dalam rumah dan kemudian dikagetkan dengan keadaan Paxton yang telah tewas dengan kepala yang telah putus. Di tempat lain diperlihatkan ada seorang pria yang datang menemui pria tua bernama Sasa yang merupakan bos dari elite hunting dengan membawa sebuah kotak. Ternyata kotak itu berisi kepala Paxton yang tadi telah dibunuh oleh seseorang. Film ini akan berpusat kepada tiga orang wanita bernama Beth, Whitney dan juga Lorna yang akan melakukan sebuah liburan ke Praha. Namun di perjalanan mereka bertemu dengan seorang wanita bernama Axel yang mengajak mereka untuk melakukan liburan di Slovakia. Tanpa mereka sadari di Slovakia nanti mereka akan mengalami nasib sama seperti tiga pemuda di film pertamanya dulu. Di mana mereka akan dibantai dan dibunuh dengan sangat keji oleh kelompok psikopat di sana. Apakah nantinya para wanita ini akan bernasib sama dengan para muda itu? Ataukah mereka berhasil kabur dan selamat dari para psikopat tersebut? Mari kita ulas alur cerita Hostel Part 2 2007. Tiga orang wanita bernama Beth, Whitney dan Lorna terlihat sedang berada di Roma, Italia sedang melukis wanita telanjang yang bernama Axel. Mereka bertiga kemudian merencanakan sebuah liburan bersama ke kota Praha. Namun di sisi lain terlihat Beth sedang ditelepon oleh ayahnya untuk menginap di Hotel Four Seasons yang merupakan sebuah hotel yang sangat mewah. Beth kemudian menolak permintaan ayahnya mengingat teman-temannya yang ingin melakukan traveling dengan menggunakan gaya backpacker. Mereka lalu pergi menaiki kereta untuk pergi ke kota Praha seperti rencana semula. Di dalam kereta diperlihatkan, mereka bertiga lantas bertemu dengan sekelompok pria-pria nakal yang menggoda mereka. Setelah itu, mereka tak sengaja bertemu dengan Axel yang merupakan model wanita yang tempoh hari mereka lukis. Mereka berempat lantas saling berbincang dan Axel kemudian berusaha meyakinkan mereka untuk ikut pergi bersamanya ke Slovakia di mana di sana akan ada sebuah spa yang sangat mewah. Karena sangat tertarik dan penasaran, mereka bertiga lantas menyetujui tawaran dari Axel untuk ikut bersamanya ke Slovakia. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah hostel di Slovakia dan tempat itu sama persis dengan hostel di film pertamanya dulu. Di sini juga ada resepsionis pria yang sama dengan orang yang dulu ditemui Preston dan teman-temannya. Tiba-tiba sang resepsionis itu masuk ke dalam sebuah ruangan dan mengkopi paspor dari mereka bertiga. Kemudian pria itu lalu mengunggah foto dari paspor bed dan juga kedua temannya ke sebuah situs lelang. Beberapa saat kemudian terlihat seluruh psikopat dari belahan dunia menerima pemberitahuan dan saling berlomba-lomba untuk mendapatkan salah satu dari ketiga wanita tadi untuk mereka bunuh. Seorang pengusaha bernama Todd dan temannya bernama Stuart terlihat memenangkan lelang untuk membunuh Beth dan juga temannya. Bersamaan dengan itu, tanpa merasa curiga bahwa nyawa mereka sedang terancam, Beth dan juga teman-temannya terlihat berkeliling kota Slovakia. Mereka kemudian bertemu dengan sekelompok preman kecil yang sama persis seperti di film pertamanya dulu. Di tempat lain diperlihatkan, Todd dan Stuart akhirnya sampai di sebuah bandara dengan menggunakan jet pribadi. Mereka berdua terlihat dijemput oleh seorang wanita dan bergegas untuk pergi ke Slovakia. Sesampainya di Slovakia, mereka lalu disambut oleh seorang wanita elit di sana. Malam harinya, di festival panen desa, Lorna baru mengetahui bahwa Beth telah mewarisi kekayaan yang sangat banyak dari ibunya. Bahkan Beth bercerita kalau warisannya itu bisa membeli seluruh kota Slovakia. Di sisi lain, Todd dan Stuart terlihat sedang mentato tangan mereka dengan gambar anjing. Namun, di sini terlihat Stuart tampak ragu dan merasa takut dengan jarum yang digunakan untuk mentato. Todd lantas meyakinkan Stuart bahwa tato itu tidak sakit dan tato itu juga adalah sebagai syarat kontrak untuk mereka. Setelah melakukan sesi tato, Todd dan Stuart lantas datang ke festival panen yang dihadiri oleh Beth dan juga teman-temannya. Di sana Stuart lantas melihat Beth dan mencoba untuk mendekatinya. Beth yang tengah sendirian tiba-tiba didatangi oleh pria buruk rupa yang mengajaknya untuk menari. Namun Beth menolaknya dan pria itu lantas berkata bahwa dia bisa membantu Beth sambil berlalu pergi. Di sini Beth merasa aneh dengan ucapan dari pria asing tadi. Setelah itu, Beth lantas diampiri oleh resepsionis hotel yang bertanya tentang apa yang dikatakan oleh pria asing tadi. Beth lalu berkata bahwa pria tadi hanya ingin mengajaknya untuk berdansa. Sang resepsionis itu lalu memberi minuman kepada Beth namun Beth terlihat tidak meminumnya dan membuangnya yang lalu mengenai Stuart yang telah berada di sampingnya. Kemungkinan minuman tadi telah dicampur dengan obat tidur seperti kejadian Preston dan Josh dulu. Beth yang merasa bersalah karena telah membuat celana Stuart basah lantas mengambilkan minuman dan mereka kemudian minum bersama. Di sini, mereka pun saling mengobrol dan ketika Beth pergi, tiba-tiba Stuart memanggilnya yang membuat Beth merasa aneh. Padahal tadi Beth belum memperkenalkan dirinya dan Beth lalu merasa aneh mengapa Stuart bisa tahu namanya. Bersama dengan itu terlihat Lorna diajak oleh seorang pria lokal yang mengajaknya menaiki perahu di tengah sungai. Beberapa saat kemudian, perahu mereka berhenti dan pria itu ternyata sedang berusaha untuk menculik Lorna. Mengetahui nyawanya terancam, Lorna berusaha melarikan diri namun naas baginya terjatuh ke dalam sungai dan akhirnya ditangkap oleh pria tadi. Beth yang mengetahui Lorna pergi dengan pria asing lantas merasa khawatir namun ditenangkan oleh Axel yang berkata bahwa dia akan mencari Lorna. Karena malam yang telah laru dan Beth yang sudah merasa mabuk, dia kemudian pulang ke hostel bersama Whitney untuk bergegas tidur. Pagi hari pun datang, terlihat Todd dan Stuart berlari pagi menyusuri sudut jalanan di kota Slovakia. Di sini Stuart menyinggung tentang rencana mereka dan merasa masih ragu-ragu untuk melakukannya. Todd kemudian berusaha meyakinkan Stuart bahwa apa yang akan mereka lakukan ini tidak akan terjadi masalah. Di sisi lain, Beth, Whitney, Axel, dan seorang pria bernama Miroslov pergi ke pemandian air panas untuk bersantai. Mereka telah menghubungi Lorna dan Lorna sudah membalas bahwa keadanya baik-baik saja. Namun semua itu hanyalah siasat psikopat yang berpura-pura menjadi Lorna dan kenyataannya Lorna sedang digantung terbalik dengan keadaan telanjang di atas sebuah bak mandi. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang wanita memakai jubah hitam masuk ke dalam bak mandi. Lorna lantas dibunuh dengan sangat kecil dan darahnya digunakan untuk mandi wanita tersebut. Beth yang tertidur di pemandian air panas lantas terbangun dan mendapati dirinya sudah sendirian di sana. Bahkan semua barang-barang miliknya telah hilang diambil oleh seseorang. Beth kemudian berusaha mencari keberadaan teman-temannya namun tiba-tiba ada beberapa pria yang datang untuk menangkapnya. Beth lantas berusaha kabur dari tempat itu dengan melompati sebuah pagar. Sampelah Beth di sebuah jalan dan dia melihat bahwa ada sebuah mobil yang menuju ke arahnya. Dia lantas menghentikan mobil tersebut dan ternyata sopir mobil ini adalah pria tempoh hari yang berusaha memberingatkan Beth. Melihat Beth memohon bantuan pria itu tidak mau membantu dan terlihat wajahnya bebak belur seperti habis dipukuli oleh seseorang. Beth lantas berlari ke tengah hutan dan disergap oleh sekumpulan preman kecil yang kemarin menghadangnya. Singkat cerita, Sasa dan Axel kemudian datang menyelamatkan Beth yang tengah dikeroyok oleh anak-anak tadi. Sasa lalu membunuh salah satu anak itu sebagai peringatan dan hukuman yang telah mereka lakukan terhadap Beth. Di tempat lain diperlihatkan, Whitney seperti telah habis diajar dan tubuhnya diikat oleh seorang wanita di dalam sebuah ruangan. Wanita itu seperti merias wajah Whitney dan berkata bahwa dia harus terlihat cantik di hadapan para klien. Whitney lalu berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap kembali oleh keamanan di sana. Kemudian di rumah terpencil milik Sasa, Beth melihat beberapa pria yang berusaha menangkapnya kemarin datang ke rumah tersebut. Beth lalu menyadari bahwa Sasa dan Axel kemungkinan terlibat dengan pria-pria yang berusaha menangkapnya kemarin. Dia lalu berusaha bersembunyi di dalam ruangan di rumah milik Sasa. Di dalam ruangan itu, Beth lantas melihat terdapat banyak sekali trofi dari kepala manusia. Di sana juga terpampang kepala Paxton yang telah dipenggal di awal film tadi. Beberapa saat kemudian datanglah beberapa pria yang menangkap Beth dan membawanya pergi ke sebuah pabrik. Di tempat lain diperlihatkan, Todd dan Stuart kemudian bersiap menuju pabrik untuk memulai aksi gila mereka. Di area pabrik, penjagaan begitu sangat ketat dengan semua keamanan yang dilengkapi dengan senjata api. Mereka berdua pun lantas masuk ke dalam pabrik dan bersiap memilih senjata yang akan mereka gunakan untuk mengeksekusi korbannya. Beberapa saat kemudian, terlihat Beth telah diikat di sebuah ruangan dan Stuart pun masuk ke ruangan itu. Di ruangan lain, terlihat Todd sedang menyiksa Whitney dengan gergaji listrik dan tanpa sengaja dirinya melukai wajah Whitney. Merasa kesal karena wajah Whitney rusak, Todd lantas keluar dari ruangan tersebut. Saat ingin keluar, Todd kemudian dihentikan oleh petugas keamanan yang berkata pada dirinya untuk menyelesaikan dengan membunuh korbannya. Namun, Todd bersikeras ingin pergi dan tiba-tiba si penjaga tadi mengeluarkan anjing yang menganiaya Todd hingga tewas. Ternyata peraturan dari klub elite hunting ini mereka harus menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Dimana apapun alasannya, mereka harus membunuh korban yang telah mereka menangkan di dalam lelang. Beberapa saat kemudian, datanglah seseorang yang seperti dokter memperban kepala Whitney yang terluka tadi. Mereka lalu menawarkan kepala Whitney yang terluka kepada beberapa orang dengan harga murah. Sampai pada akhirnya, seorang wanita dari elite hunting mengetuk pintu ruangan Stuart dan menawarkan kepala Whitney yang telah cacat. Stuart lantas merasa heran karena seharusnya yang membunuh Whitney adalah temannya Todd. Bersama dengan itu, Stuart lantas tahu bahwa temannya Todd telah dibunuh oleh tim elite hunting. Stuart lalu mengiakkan tawaran wanita tersebut dan segera memenggal kepala Whitney. Dengan baju yang sudah bersimpah darah, Stuart lantas masuk kembali ke dalam ruangannya dan ingin segera memenggal kepala Beth. Tetapi, Beth berusaha merayu Stuart untuk melepaskannya dari tempat tersebut. Merasa bingung dan ragu-ragu, Stuart lantas melepaskan ikatan Beth dan berusaha untuk memperkosanya. Namun, Beth hanya berpura-pura dan segera menyerang Stuart lalu meikannya di kursi di ruangan itu. Beth kemudian berusaha keluar namun ternyata kode kunci ruangan dikendalikan dari ruang keamanan. Sasa dan para penjaga gedung kemudian datang ke ruangan di mana Stuart telah menjadi tawanan Beth. Beth kemudian berusaha bernegosiasi untuk membeli kebebasannya. Di sini, Beth berkata bahwa dia memiliki kekayaan yang bisa membeli seluruh kota Slovakia. Sasa kemudian setuju dengan tawaran yang diberikan oleh Beth. Stuart lantas berkata bahwa dia ingin membayar lebih namun segera ditimpali Sasa kalau dirinya tidak memiliki uang dan kemarin yang membayar adalah Todd. Ketika Beth disetujui masuk ke klub elite hunting, maka dia harus membunuh seseorang sebagai sebuah syarat. Seketika itu, Beth lantas memotong kemaluan Stuart yang membuatnya tewas karena kehabisan darah. Setelah kejadian itu, Beth lalu mendapatkan tato anjing yang menjadikan dirinya sebagai anggota resmi. Beberapa saat kemudian, saat Axel sedang berada di festival panen, tiba-tiba tasnya dicuri oleh priman kecil yang membawanya kabur masuk ke dalam hutan. Ternyata itu semua adalah siasat Beth yang ketika Axel masuk ke dalam hutan, Beth kemudian segera memenggal kepalanya. Setelah itu, para priman kecil lantas menggunakan kepala Beth untuk bermain bola kaki dan film ini pun usai. Film kedua dari film Hostel ini menyuguhkan sebuah aksi pembunuhan yang tidak kalah sadi seperti film pertamanya dulu. Namun, di pertengahan film terdapat banyak sekali percakapan-percakapan yang menurut kami tidak begitu penting. Aksi Beth yang memotong kemaluan Stuart dan melembarkannya ke segerombolan anjing menurut kami adalah sebuah adegan yang paling epik. Melihat itu, kami lalu merasa ngilu sambil menoleh kalau ada apa-apa. Secara keseluruhan, kami memberikan nilai sebesar 7,5 persepuluh dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.